Selamat pagi, Tribuner. Saya ada di Dusun Sebalor, Desa Sebalor, Jamatan Bandung, Kabupaten Telung Agung, Jawa Timur. Ini tepatnya di rumah Pak Pujiono. Rumah Pak Pujiono ini menjadi korban gempa. Jadi semalam terjadi gempa yang cukup kuat di wilayah Kabupaten Telung Agung, meskipun pusatnya itu di Bantul, Yogyakarta. Kencangannya itu sekitar satu menit, tapi cukup kuat, sampai pohon-pohon itu bergoyang, terus rak-rak itu gelas dan piring di rak itu beradu, gemerincing. Dan ini salah satu rumah warga yang mengalami kerusakan karena dampak kempah yang kuat semalam. Rumah Pak Pujiono, jadi yang rusak ini di bagian terasnya. Ini bagian terasnya. Dan ini warga sedang gotong-royong untuk menyingkirkan material, terus sekalian untuk menyingkirkan bagian yang ambruk. Tuan rumah sempat kabur. Terjadi gempa, mereka keluar rumah, terus sampai terjadi terasnya ini ambruk. Semuanya selamat, tidak ada yang tertimpa. Jadi teras samping ini memang bukan hanya sekedar teras, tapi juga tempat beraktifitas keluarga. Tidak ada yang ketimpa reruntuhan, hanya HP-nya rusak ya, HP-nya pecah ketimpa reruntuhan. Dan semalam keluarga Pak Pujiono juga menginap di luar rumah karena takut terjadi gempa susulan dan ambruk lagi. Ini terasnya sudah diturunkan, ini yang bagian depannya. Ini juga teras, ambruk, kena gempa. Polisi, TNI, dan warga sekitar sudah sedang ngontong-royong. Nah, semalam Pak Pujiono tidurnya di teras rumah warga ini. Kebetulan di depannya ada rumah warga, ada terasnya, ada dipannya. Semalam Pak Pujiono tidur di situ karena takut terjadi gempa susulan. Ini sisa-sisa material masih coba diturunkan.